Ya, ya 32 tahun Masya Allah, masya Allah, masya Allah Kelompat berapa? 40 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, sahabat diras Alhamdulillah di video kali ini Saya akan meng-share buat kalian semua Situasi dan kondisi di sore hari ini Di taman juga ya Atau di depan masjid Nabawi Dan insya Allah Saya akan Nemenin ibu-ibu belanja Karena besok insya Allah beliau akan check out Pulang ke Indonesia Sama ummi direktur Dan juga ibu-ibu yang cantik-cantik Akan belanja untuk persiapan besok Pulang ke tanah air Insya Allah Beliau mau cari yang sebelah sana Dulu disini ada tempat pembelanjaan yang paling murah Tapi ternyata sudah dibongkat Oleh Mungkin kena razia pelatihan Dan ini jamaah dari India Dan juga dari Pakistan Bangladesh yang Sudah selesai Salat berjamaah Salat nasar Meniau Kondong-kondong ke markasnya masing-masing Atau ke hotelnya Jadi hotelnya itu Agak jauh dari masjid Nabawi Dan disini tempat Jamaah-jamaah yang Memakasih makan burung Masya Allah Sabarokal Seperti biasa Sahabat Eros Selalu doakan Siapapun Yang nonton Yang subscribe Channel kami Yang like Yang komen Mudah-mudahan diberi kesempatan Bisa Ziarah Rasulullah S.W.T. Dan meraksanakan Ibadah umrah dan haji Amin Ya Rabbul Alam Nah kita sudah sampai Di tempat belanjaan Yang sangat kurang Tidak jauh dari Masjid Nabawi Ayo jari Mau belanja apa Lihat-lihat Sejadah Yang bagus Yang bagus Ya Jadi lengkap disini Banyak yang jual Baju kerudung Mekena dan juga Sejadah Masya Allah Masya Allah Tempat pembelanjaan Sangat begitu ramai Disini serba murah semua Nah ini Ini ibu-ibu Mau beli mas-masan Beli naun atau Cincin Itu bagus 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 Buat oleh-oleh Tidak Yang bagus Bagabar Bagabar Yang bagus Bagus Mekena Semua ini Gede-gede Anu bangnya Gede banget Cari yang kecil Enggak ada Kalau belanja urusan ibu-ibu ini Masya Allah Senang Senang banget Bagus senang belanja Belanja yang banyak Habisin uangnya besok Pulang ke Indonesia Beliau beli hajar jahannam Kita itu buat siapa Apa ini namanya Apa ini namanya Ini namanya hajar jahannam Itu yang bukan Bukan ini Buat siapa Beli itu Ada yang nitip Apa buat sendiri Oh iya betul Intinya ini bukan saya pribadi Intinya ini bukan saya pribadi Karena akhir saya lagi di Indonesia Madura Jadi 30 nya Iya Iya 32 Masya Allah Masya Allah Yang bagus 15 rial Atau 14 rial bisa ditawar Jadi masih jamaah Kadang mau yang lebih murah Tapi yang lebih murah itu tempatnya disini Berapa barusan teh? Satu teh Kainnya ini sudah beda yang 10 rialan Itu beda harganya Dan juga kainnya Yang kain ini Kebanyakan Yang 15 Jadi yang gak jadi Yaudah balik aja ke hotel Masya Allah Panasnya luar biasa guys Masya Allah Masya Allah sebulan lagi Memasuki musim dingin Ini tempat Dia ngasih makan burung-burung Lagi pagi-pagi itu Masya Allah Senangnya Nah itu lihat Situasi di tempat penongkrongan Di depan masjid Nabawi Masya Allah Dan barakallah Ramai banget Sekarang Umi ada di tempat penongkrongan Ibu direktur Umi Eis Jadi senang lah Kalau barang ibu-ibu Jajan pep mie Jajan pep mie Jajan pep mie Ini pep mie nya Buat ibu-ibu Katanya mau nongkrong Tapi Jajannya jajan pep mie Masya Allah Ini bangunan Sebelum corona itu Masih dalam tahap penggalian Apa Penggalian ke bawah Dan Masya Allah Sudah dua tahun lebih Sudah hampir Berapa 40% ya Sedang lebihnya Hampir mau selesai Jadi untuk buat Nongkrong-nongkrong Resore-sore-sore Disini tuh Masya Allah Endak Masya Allah Masya Allah Ini gak Gak pakai pedas Dua deh Masya Allah Lagi makan apa mie Ini super mie Permi rasa ayam Rasa ayam Enak ya Enak sekali Jadi serasa di Indonesia ya Iya jadi serasa di Indonesia Masya Allah Serasa di Cimahi Cimahi Mantap Mantap Masya Allah Masya Allah Apalagi sore-sore Kayak ini ya Makan mie Domi Nongkrong Nongkrongan Di tempat-tempat yang Muda Tua muda Tetap Nongkrong TKW 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 Banyak juga Disini TKW TKW Indonesia TKI TKW Banyak Kalau malam TKW Biasanya disini TKI Kalau siang Kerja Hati 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 Masya Allah Ini jadi momen Gimana rasanya Umi Nungkrong sambil makan Pemi enak Wow segi semangatnya Umi itu Pak gimana rasanya Gimana Pak rasanya enak Mantap Masya Allah Lihat bapak-bapak ibu-ibu Kalau nungkrong disini sambil makan Pemi kayak anak muda Tidak makan Oh sudah kenyang Tempat sahabatnya dipindah Mungkin karena agak rusak Diperbarui Masya Allah Oke guys sampai disini saja videonya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan bisa Menghibur kalian semua Nah terima kasih kalian sudah menonton video ini Video saya dan juga sudah mengikuti channel kami Mudah-mudahan kalian diberi kesempatan Dan Allah bisa mengunjungi dua tanah suci Di Mekah Madinah Menaksanakan imbat umrah Dan juga ziarah Rasulullah SAW Dan seperti itulah situasi Di tempat Penungkrongan Yang ada di depan Masjid Nabawi Sangat begitu ramai Masya Allah Mudah-mudahan yang rindu Kesini Jangan lupa Yang umrah kesini Mampir ke tempat sini Mekah Oke guys Terima kasih Jangan lupa Dukung channel kami Dengan cara like Subscribe Dan nyalakan Niple Saya kasih loncengnya Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh